Kapan Satgas Periksa Liga 1? Satgas Anti-Mafia Bola memeriksa 3 orang terkait kasus dugaan swap pengaturan skor dalam laga tanding Liga 2 PSS Sleman vs Madura FC. Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri Kombes Zahar Diantono menyampaikan mereka yang dipanggil Satgas adalah mantan SKO PSSI Hidayat, manajer PSS Sleman Sismantoro, dan pelatih PSS Sleman Seto Nur Diantoro. Sebelumnya juga Satgas Anti-Mafia Bola sudah menggeledah kantor PSSI dan PT Liga Indonesia untuk mendalami kasus Persibara Banjar Negara di Liga 3. Kasus Persibara turut serta menyeret nama SKO PSSI dan Komdis PSSI yaitu Johar Lin Eng dan Dui Irianto alias Mbah Putih. Kini Satgas terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Namun pertanyaannya kapan Satgas Anti-Mafia Bola akan periksa Liga 1? Ya sejauh ini Satgas hanya menangani kasus-kasus di Liga 2 dan Liga 3 sedangkan Liga 1 sepertinya masih adem-ayem. Mengapa begitu? Menurut Brigjen Deddy Presetio, Satgas mau fokus dulu di Liga 3 dan Liga 2 karena di dua kompetisi tersebut Satgas Anti-Mafia Bola sudah punya pintu masuknya. Pintu masuknya yaitu antara lain adalah laporan-laporan yang diterima Satgas Anti-Mafia Bola dari para pelaku sepak bola. Seperti contohnya adalah laporan dari manajer Persibara Banjar Negara Lasmi Indaryani. Namun Satgas tidak mau hanya berdiam diri, bekerja menunggu laporan yang datang. Satgas juga telah melakukan penggeledahan di kantor PSSI dan juga PT Liga Indonesia yang dimana hasilnya adalah pintu masuk ke Liga 1. Ya, pada penggeledahan tersebut kita tahu bahwa banyak temuan Satgas yang dapat menjadi pintu masuk Satgas ke Liga 1. Di antaranya adalah pintu rahasia ke kamar Jokli dan perusahaan dokumen laporan keuangan Persija di kantor PT Liga Indonesia. Dari penggeledahan tersebut, Satgas sudah mengamankan tiga orang beberapa di antaranya adalah yang bekerja di PSSI. Kini Satgas setengah mengincar otak dibalik perusahaan dokumen laporan keuangan Persija tersebut. Satgas juga sedang mendalami keterlibatan Persija Jakarta dalam kasus perusahaan dokumen dan CCTV. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.